ya buat teman-teman bagi para pengguna ATM BNI di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tips bagaimana membuat ATM ya ATM teman-teman rusak hilang atau pokoknya gak bisa dipakai kemudian mau bikin ATM baru tanpa antri detailer ya karena BNI sendiri sudah menyediakan sebuah mesin yang bisa membuat ATM baru melakukan pergantian ATM tanpa perlu kita ngantri detailer self-service dibuka 24 jam dan 3 menit langsung jadi nah ini contohnya ini syaratnya cuma kita bawa ATM kita yang lama kemudian EKTP kita seperti apa caranya yuk simak caranya oke ini menampakan mesinnya ya di GJS BNI ya ini yang di sebelah kiri adalah bagian untuk scan EKTP kalian ya di sebelah kiri scan EKTP kalian bukan yang ini ya bukan yang ini bukan layar yang ini kemudian ini untuk masukkan pin kemudian di sebelah kanan untuk sidik jari telunjuk kalian oke yang pertama kalian bisa langsung sentuh layar monitor mesin BNI nya ya kemudian nanti bisa pilih layanan bahasanya pilih yang bahasa Indonesia aja kemudian pilih menu pergantian kartu ATM pergantian kartu ATM kemudian nanti baca syarat dan ketentuan yang berlaku jika setuju di bagian bawah klik next terus ada klik setuju kemudian pilih pergantian kartu karena apa misalnya karena rusak ya nah kemudian silakan masukkan nomor kartu ATM BNI lama kalian kalian masukkan aja nomor kartu BNI lama kalian kemudian next silakan tunggu kemudian kalian disuruh untuk melakukan scan EKTP kalian silakan kalian tempelkan EKTP kalian di bagian scan yang tadi ya yang di sebelah kiri kemudian setelah itu teman-teman akan diminta untuk melakukan scan sidik jari kalian ya nah itu di sebelah kanan silakan scan sidik jari kalian ya jadi telunjuk ditunggu kemudian pilih jenis kartu ATM nya ya kemudian silakan buat pin ATM kalian yang baru kemudian ditunggu maka ATM baru kalian akan keluar simpel banget kan cara membuat ATM baru di kartu digital di mesin digital ATM BNI dan kartu ATM baru kalian sudah jadi nggak sampai tiga menit ini dia kartu yang baru oke semoga tutorial ini bermanfaat selamat menikmati